Intro Halo Sportlovers, jumpa lagi di berita terbaru dan terhangat seputar olahraga. Bertanding di markas Mikalovsi pada pekan ke-22 Liga Fortuna tadi malam, FK Senika berhasil mengalahkan Mikalovsi dengan skor tipis 1-0. Menggunakan formasi 4-2-3-1, pelati FK Senika menurunkan Egi dan Witan sebagai starter pada laga itu. Dan di menit ke-12, FK Senika mendapatkan penalti setelah pemain bernomor punggung 9 Giannis Nyarchos dijatuhkan oleh pemain bertahan Mikalovsi. Menjadi penenang penalti, Nyarchos berhasil menjebol gawang Mikalovsi dengan menempatkan bola pada pojok kanan gawang. Dan pada menit ke-37, Mikalovsi hampir saja menyamakan kedudukan, namun tentukan pemain Mikalovsi hanya membentur mistar gawang FK Senika. Skor 0-1 pun bertahan hingga akhir wabak pertama. Memasuki wabak kedua, tepatnya di menit ke-54, Egi Maulana Fikri hampir saja menjebol gawang Mikalovsi, namun kecepatan ribel bolanya mengarah tepat pada penjaga gawang Mikalovsi. Egi Maulana pun ditarik keluar pada menit ke-72 dan digantikan oleh Rafael Anaba. Berselang 7 menit setelah Egi ditarik keluar, Mikalovsi pun terus memberikan ancaman ke gawang Senika. Di menit ke-79, Mikalovsi hampir menyamakan kedudukan, namun tentukan Davido Shevski setelah mendapatkan umpan cantik dari matus begala, masih melebar tipis di sisi kiri gawang Senika. Dan pada menit ke-85, striker Mikalovsi Kudila Yilmaz hampir saja menjebol gawang Senika, namun tendangannya masih membentur mistar gawang. Dan pada menit ke-89, Witan Sulaiman ditarik keluar digantikan oleh Daniel Filip Masulovic. Skor 0-1 pun berakhir untuk kemenangan FK Senika. Dengan kemenangan ini, FK Senika naik ke peringkat 7 kelasemen dan Mikalovsi harus puas berada di urutan 9 kelasemen. Pada partai berikutnya, Egi dan kawan-kawan akan menatap laga babak 16 besar Liga Fortuna melawan SK Sassofa. Tentunya laga ini merupakan laga penting untuk FK Senika. Seperti yang kita ketahui, Liga Slovakia mempunyai format yang berbeda dengan Liga-Liga lainnya. Dimana setelah pekan ke-22 berakhir, 6 tim yang berada di urutan 6 ke atas akan menjalani pertandingan Championship Round. Sementara 6 tim di urutan bawah akan bermain di Realization Round untuk menentukan nasib mereka di Liga Fortuna musim depan. Mampu kah Egi Molona Fikri dan FK Senika mempertahankan posisinya di Liga Fortuna musim depan? Kita nantikan saja, Sportlovers. Oke Sportlovers, sampai jumpa di berita terbaru dan terhangat seputar olahraga. Salam sehat buat kalian semua. Terima kasih telah menonton!